Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam hormat, salam budaya Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayak Dan saya juga seorang dukun Hari ini saya Mbak Gimbal Betul-betul menantang Kepada Ustadz atau Sengkuni Yang bernama Jafar Sidik Kamu bercerama Kepada kelompokmu Tapi menyerukan kebencian Kamu mencoba merusak Hati nurani mereka Dengan membenci Dan mau mengadakan Suatu pergerakan Yang meresahkan orang lain Hei Kamu yang bernama Jafar Sidik Kalau kamu bukan banci Tidak usah Membawa banyak orang Tidak usah Kamu pengaruhi kelompokmu Untuk menggulingkan Pak Jokowi Kamu menyuruh seluruh jama'amu Untuk menghunus polo Pedang Senjata Tidak usah Tidak usah kamu menghadapi Bapak Jokowi Hadapi Mbak Gimbal Temui Mbak Gimbal Saya menantang Kamu Terbuka Dan mudah-mudahan Pihak-pihak polisi Menjembatani Kita bikin Perjanjian tertulis Di sana Kita golok Pedang Terserah Kita potong Dengan kita segini Kalau saya bersalah Biarlah tangan saya putus Kalau Kamu Putus Biarlah itu upahnya Setelah itu Jangan ada dendam Di antara kita Biar sahabat-sahabat Bapak-bapak polisi Menjadi mediasi Untuk pertemuan kita Kapan waktu Dan tanggalnya Gak usah kamu Mengajak masa-masa Untuk kudeta Untuk merobohkan Jokowi Saya Mbak Gimbal Tidak memihak Pak Jokowi Tapi Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia Yang patut kita Saya juga hormati Saya pro Dengan siapa saja Tugas Mbak Gimbal Adalah menjaga Marwah Leluhur Menjaga situs-situs Menjaga ketentraman negeri ini Untuk kelompok-kelompok kalian Para sengkuni-sengkuni Ingat Kalian sudah bertemu dengan Mbak Gimbal Hadapi satu persatu Jangan keroyokan Mbak Gimbal asli Surabaya Siap Siap kapanpun Kita mediasi dengan pihak polisi Kita ketemu di sana Selesaikan secara jantan Kalau kalian mau merusak negeri ini Kalian boleh membawa golok kalian sendiri Kita coba Ketebas tangan kita Saya Mbak Gimbal Bukan orang sakti Bukan orang hebat Bukan orang kuat Hebat adalah ketika hidup kita ini Bermanfaat Untuk banyak orang Dan kuat adalah ketika Kekuatan kita Mampu menolong orang yang lemah Dan tidak berdaya Jangan kamu ceramah Tapi mulutmu Mengubarkan kebencian Kamu ceramah Lidahmu Mengubar kejelekan Harusnya Seorang ustadz seperti kamu Itu memuliakan nama Tuhanmu Nama Nabimu Itu yang betul Bukan malah menanamkan kebencian Malu kamu itu sama agamamu Harusnya Malu Ya ingat Agama Islam Atau agama-agama yang lain Saya yakin Dan percaya Mereka selalu mengajarkan kedamaian Mengajarkan kebaikan Tapi kalau Lidahmu Berteriak-teriak Untuk menggulingkan Pak Jokowi Dengan menyuruh umatmu Bertakbir menggunakan golok Menggunakan pedang Kamu itu Aslinya Islam Atau Topeng semata Sekali lagi kamu ya Aku ingatkan Mudah-mudahan Sahabat-sahabat Dari Bapak Polisi Segera Mempertemukan saya Dengan Sengkuni yang bernama Sahabat Siddiq ini Kita buktikan Siapa yang paling benar Yang paling benar Adalah orang-orang Yang mencintai negeri ini Yang menghormati Tata cara negeri ini Dengan tradisi-tradisi Leluhurnya Kalian boleh bangga Dengan agama kalian Kita boleh bangga Dengan tradisi kita Kita boleh bersinergi Dengan alam dan semuanya Ini yang terpenting Jadi sekali lagi Untuk Jafar Dan sengkuni-sengkuni Yang lain Mulai hari ini Bendera perang kita Sudah koparkan Jangan bawa Masa Ingat loh ya Jangan bawa Masa Mereka orang-orang Yang tidak tahu Isi otak kalian Yang kotor-kotor itu Kalian ketika Membawa masa Itu namanya Banji Lagi pula Masa kalian Tidak akan mampu Menandingi Masanya Mbak Gimbal Pasukan kalian Juga tidak akan Mampu Menandingi Pasukan Mbak Gimbal Bukan apa-apa Kita tidak perlu Melibatkan orang lain Yang tidak paham Tentang isi otak kita Otakmu itu Tolong Dijiali dengan kebaikan Jangan sudah Ada lagi Permusuhan Dan sekali lagi Untuk semua Sahabat-sahabat budaya Sahabat-sahabat Pelaku praktisi Kita tiru Contoh teman-teman Saudara-saudara Di Kalimantan Kita tiru tuh mereka Begitu ada sesuatu yang gak benar Mereka langsung Naik Dengan Baju Adat kebesaran mereka Kekompakan mereka Kalimantan Wajib kita tiru Jadi sekali lagi Saya Mbak Gimbal Berharap Berharap banyak Kepada sahabat-sahabat Singkirkan Sengkuni Saya berharap Kepada semua Saudara-saudaraku Kita Jangan saling Bermusuhan Kita Harus saling Menjaga NKRI Bersama-sama Kita Berjalan Seiring Dengan Sahabat-sahabat TNI Polri Karena TNI Dan Polri Adalah Pilar negara ini Dan kita Juga Perlu Menghormati Para Sepu-sepu Para Toko-toko Agama Kita Tegakkan Ajaran Budi Bekati Di NKRI Kita Lenyapkan Sedikit Demi Sedikit Para Sengkuni Sengkuni Yang Mencoba Mencoba Merusak Negeri Sayang Mbak Gimbal Akan Siap Dan Kapanpun Menghadapi Mereka Dadah Ini Penuh Dengan Emosi Kemarahan Sudah Tidak Terbendung Lagi Lidah Sengkuni Sengkuni Ini Harus Mendapat Bayarannya Sayang Mbak Gimbal Arek Surabaya Ludah Ludah yang Saya Lentarkan Tidak Akan Aku Jilat Lagi Sekali lagi Ingat Pesanku Ketika Kalian Mencoba Merusak Kebersamaan Kita Persatuan NKRI Maka Kami Kami Akan Menciptakan Bade Akan Menciptakan Tsunami Di Kelompok Kelompok Kalian Kita Akan Basmi Kelompok Kelompok Kalian Kalau Kalian Memang Orang Muslim Ajari Umat Kalian Untuk Menyayangi Tuhan Kalian Nabi Nabi Kalian Contoh Contoh Para Nabi Itu Diterapkan Indah Pasti Indah Kita Mendengarkan Juga Seneng Jangan Mengucapkan Ujaran Kebencian Jangan Kita Ini Masih Satu Saudara Berapa Kali Saya Juga Difitnah Banyak Orang Yang Dipikir Dukun Santet Dukun Macem-macem Dukun Aliran Hitam Melawan Ulama Membenci Ulama Ya Memang Benar Ini Kenyatanya Saya Sudah Membuktikan Saya Membenci Ustadz Semacam Ini Lalu Kalian Goreng Apa Lagi Setelah Ini Buang Sak Kamu Jafar Setik Pantes Kamu Dipanggil Ustadz Itu Perusak Negeri Sengkuni Kamu Saya Mbak Gimbal Berharap Mulai Hari Ini Kita Satukan Kekuatan Baik Dari Kelompok-kelompok Ormas Kelompok-kelompok Pendekar Pedepokan Kalau Kalian Mau Bergabung Dengan Mbak Gimbal Di Gerbong Budaya Di Gerbong Pemer Satu Negeri Ini Ini Nomor Telepon Mbak Gimbal Ini Nomor WA Mbak Gimbal Silahkan Kalian Bergabung Tidak Dipungut Biaya Kita Adalah Kelompok-kelompok Relawan Yang Peduli Dengan Kemanusiaan Kita Berharap Semakin Banyak Pergerakan Kita Kita Akan Semakin Mempersempit Pergerakan Sengkuni Sengkuni Di Negeri Ini Kita Akan Gabung Gabungkan Kekuatan Kita Dari Segala Pelosok Bergabung Kita Dengan Kelompok-kelompok Agama Lain Dengan Pelaku-pelaku Budaya Pelaku-pelaku Ormah Pelaku-pelaku Pedepokan Pedekar Dan Lain-lain Bergabung Dengan Kelompok Kita Relawan Peduli Kemanusiaan Ponco Dewi Mbak Gimbal Silahkan Saya mengundang Teman-teman Dan Terima kasih Saya Kepada Seluruh Teman-teman Sahabat Banser Yang Selalu Mensepot Mendukung Pergerakan Ini Dan Sahabat-sahabat Banser Sekali lagi Jaga Kita Bersama-sama Jaga Keutuhan Negeri Ini Dan Sahabat-sahabat Dan keluarga Besar Dari Ulama-ulama Yang Berada Di Jalan-jalan Yang Berjalan Di Jalan-jalan Lurus Saya Mengaturkan Terima kasih Yang dalam Dan Hormat Yang Sepanjang-panjangnya Kepada Para Ulama Dan Kiai Ustaz Gus Yang Berada Di Jalan Kebenaran Sekali Lagi Saudaraku Harapan Saya Harapan Kita Semua Rakyat Indonesia Buat Ibu Pertiwi Saya Kita Buat Ibu Pertiwi Kembali Tersenyum Dan Taruh Di Dadah Kita Pancasila Dan Di Hati Kita Ada Bini Katunggal Ika Kita Berbeda-beda Tetapi Satu Jiwa Satu Tujuan Indonesia Jajaya Merdeka 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 Salam Wormat Saya Mbak Timbal Samud Rahayu 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 Tujuan Kiterman Boles Boles Terima kasih.